Cukahnya curahkan cahaya Dan curahkan bagaimana Hasil ibadah yang kita lakukan semuanya Mengenai terkadang Kita ini ibadah Sama tidak ibadah Hasilnya sama Tidak ada beda Kenapa ibadahnya kita Acak-acakan Ibadahnya kita berantakan Tanpa menghadirkan hati Khusuknya tidak ada Sehingga penting Dan kalau sholat itu Jangan umek Yang tenang ketika sholat Yang tenang ketika ibadah Yang tenang Karena kamu sedang diawasi oleh Allah Kemudian kata beliau Jadilah untuk jiwa kamu Sekarang kamu Belajar menasehati diri sendiri Belajar menasehati Diri sendiri Jadilah kamu penasehat Ulung untuk diri sendiri Selalu ingatkan Ajak jiwa kamu itu Nafsu kamu itu Ila sabili rabbik Kepada Tuhan kamu Jalan Tuhan kamu Bil hikmati wal maw'idhatil hazanah Dengan hikmah Dengan kebaikan Dengan maw'idhah yang baik Kasih tahu diri kamu itu Diri kamu itu Jiwa kamu itu Kasih tahu Kalau dia berbuat taat Ibadah kepada Allah Dia akan mendapatkan Pahala dan kenikmatan Nanti yang abadi Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dia beribadah Dia akan mendapatkan Kemuliaan dari Allah Dan angkat-diangkat Derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wal mulkil azim Dan mendapatkan Kerajaan yang agung Nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Wa ma'alayha fitarkiha Wa firtika bil ma'asi Minal azabil alim Wal khizjil azim Dan ingatkan Jiwa kamu itu Jiwa kita ini Nafsu kita ingatkan Kalau dia meninggal Ketaat Meninggalkan Ibadah Dengan dia Melakukan maksiat Akan mendapatkan Adab yang pedih Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Balasan yang agung Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kadang-kadang Jiwa ini Tidak merasa Kalau berbuat baik Akan mendapatkan Pahala Kalau dia berbuat Maksiat Akan mendapatkan Adab dari Allah Allah Fa'innan nafsa Lijah liha Latakadu Taf'alu Syian Walataturukuhu Illa Lisyy Interjuh Aulisyy Intakhafuh Dikatakan oleh beliau Karena kalau jiwa Nafsu kita ini Jika tidak mengetahui Bodoh Akan perihal yang tadi Ketika mendapatkan Melakukan Ibadah Akan mendapatkan Pahala Jika dia Melakukan Maksiat Akan mendapatkan Adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau nafsu Tidak sadar Dengan demikian Dia akan Melakukan sesuatu Atau meninggalkan Sesuatu Bukan karena Allah Bukan karena Nabi Muhammad S.A.W Akan tapi Karena ingin Mendapatkan sesuatu Atau mengharap Kepada sesuatu Atau Kenapa dia meninggalkan Karena takut Dengan segala hal Akhirnya Nanti dia Ibadah Kenapa nanti ibadah Biar dikasih duit Kenapa Nanti ninggalkan Itu semuanya Karena takut Nanti dicaci Sama orang Bukan betul-betul Karena berharap Pahala Bukan takut Daripada Dosa Akhirnya apa Takut Karena orang Berharap Sesuatu Dan lain sebagainya Tidak ingat Akhirnya Terutama Bagi yang Nafsu Bagi jiwa Itu yang Kasal Yang paling Males Untuk ibadah Ingatkan Kamu kenapa Males ini Jangan Males-males Untuk ibadah Ingatkan Ojo Pinter Ngiling Na Wong Leo Wong Leo Orang lain Diingatkan Tapi jiwa ini Ingatkan Kenapa sih Kamu kok males Diajak Quran Kok males Diajak Sedekah Kok Medit Diajak Ibadah Kok males Kenapa Ingatkan Bahwa Kamu Dapat Pahala Kalau Tidak Mau Taat Lebih Maksud Dapat Dosa Ingatkan Karena jiwa Yang Kasal Yang Males Apalagi Yang jiwa Tadi Kalau jiwa Sudah Lebih Condong Kepada Pelanggaran Ingatkan Terus Coba Koreksi Kita ini Kadang-kadang Kehidupan 24 jam Condongnya Kita ini Kepada Ibadah Atau Justru Condong Kepada Pelanggaran Kalau Sering Condong Pelanggaran Ingatkan Terus Ceramai Diri Sendiri Kok Bisa Lebih Sering Bohong Kok Bisa Ceramai Terus Hati Dosa 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 Diingatkan Diingatkan Agar Supaya Sadar Agar Supaya Sadar Nah Sallallahu Alhamdulillah La Ilah Ilah Semangkan Sebagaimana Yang kemarin Al-Kasal Itu Puncaknya Sudah Puncak Daripada Segala Kerusakan Yaitu Males Males Wong Males Waduh Repot Sudah Dada Obat Nya Cari Obat Di Apotik Dada Obat Obati Males Bagaimana Jalan Dipaksa Jalan Dipaksa Males Waduh Dan Setiap Orang Akan Ketemu Yang Namanya Males Kemudian Beliau Juga Mewasiatkan Aku wasiatkan kepada kamu Janganlah sampai berlalu Engkau masuk di satu saat Di satu waktu Daripada waktu-waktumu Atau satu nafas Daripada nafas-nafasmu Kecuali disitu Betul-betul ada manfaat yang kembali Kepada kamu diurusan nanti Setelah meninggal Atau dalam keadaan di dunia Jangan kamu menghilangkan Waktumu sia-sia Nafas kamu sia-sia Kecuali disitu ada Manfaat yang kembali Nanti akan kamu lihat setelah meninggal Atau manfaat itu Yang kamu lihat ketika masih hidup sekarang Manfaat Nipu orang Ini bukan manfaat Ini manfaat di dunia mungkin Tapi di akhirat Tidak manfaat Jadi manfaat itu nilainya ada dua Manfaat di dunia Yang bersambung sampai Setelah meninggal Ini baru ada manfaat Ini baru manfaat Kalau manfaat Kalau manfaat cuma ada di dunia Banyak Tapi tidak bersambung sampai akhirat Jadikan manfaat kita di dunia Sambung sampai kita lihat nanti Setelah meninggal Alhamdulillah Harta anak Ketika di dunia Anak lihat menjadi kebaikan Ada di kuburan Alhamdulillah Semua umur saya Manfaat Saya lihat ketika setelah meninggal Seperti itu Karena Dengan itu Allati testa'inu biya Alil ma'at Disitu Kenikmatan dunia Nafas-nafas kamu Semuanya itu Yang akan membantu Kamu Untuk nanti Setelah di akhirat Bahasanya Modalnya kita ini Nafas Modalnya kita ini Waktu Waktu Orang sehebat-hebatnya Kalau tidak punya waktu Tidak bisa berbuat apa-apa Kan gitu Orang sehebat-hebatnya Ketika tidak punya Nafas Juga tidak ada nilainya Sehingga Nafas dan waktu Modal yang paling pertama Untuk mendapatkan Ridha'nya Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan buang-buang waktu Jangan buang-buang nafas Hanya nilainya nanti Cuman manfaat di dunia Tidak bersambung sama akhirat Bercuma Nah Kemudian kata beliau Wa usika Bi islahil kalbi Wa iftiqadihi Fa innahu Ra'isul jawarihi Wa amiruha Wa ala Salahihi Wa fasadihi Yaduru Salah Yaduru Salahuha Wa fasaduha Aku hasiatkan Kepada kamu Agar Supaya Memperbagus Hati Hilangkan Kebencian Hilangkan Permusuhan Hilangkan Suudhon Apa suudhon Perasangka yang tidak baik Sama Hamba Allah Kenapa Hati ini Menjadi fondasi Menjadi ketua Menjadi raja Daripada anggota tubuh Kita semuanya Ketika hati baik Atau hati buruk Disitu Anggota badan Akan baik Dan memburu Anggapannya Tangan Kaki Mata Fikiran Semuanya Ini rembesan Dari hati Kalau hati itu Kayak-kayak Spon 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 Dikasih air putih Diperas Keluarnya air Air putih Tapi Spon Dikasih air susu Diperas Jadinya air Air susu Sama Hati kalau jelek Tangannya pun Masih Gampang Hati Hati kalau jelek Buruk Kaki itu juga Gampang Masih Hati kalau jelek Fikirannya Tambah buruk Maka dari itu Kalau hati bagus Semuanya Anggota badan Menjadi bagus Kadang-kadang Orang ini Nah ini Cuman Ngomongnya Tidak enak Kasar Tapi hatinya Baik Tidak onok Hati Dohir Itu Sebagai bentuk Petanda Di dalam Batinnya Dia Karena hati Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Ini muamalah Sama manusia Ini pakai apa Pakai dohir Anak ikhlas Ustadz Seumpama Ngasih ini Anak ikhlas Dilempar Anak ikhlas Orang melihat Bukan ikhlasnya Inti Tapi melihat Caranya Inti berbuat Mending Jangan ikhlas Tapi dikasihkan Dengan cara yang baik Bahasanya Seperti itu Karena orang Lebih menerima Dengan cara yang baik Itu namanya Akhlak S.A.W. Hati yang baik Kemudian Hati itu Wahuwa Mahallul Ma'rifati Billah Ta'ala Allatihya Ra'usul Ulum Wa'asharafiha Hati itu Tempat Ma'rifatullah Tempat Pengetahuan Kepada Allah Hati yang bisa Nerima Ketika orang Sudah mengenal Allah Yaitulah Daripada Pondasi Ilmu Pondasi Kemuliaan Ya Kenal Sama Allah S.W.T Orang Kalau tidak tahu Tidak kenal Sama Allah Apa nilai Ibadahnya Pernah Dikatakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Lawuzina Imanu Abi Bakrini Siddiq Biimani Ahlil Ard Larujaha Larujaha Imanu Abi Bakrini Siddiq Seandainya Ditimbang Satu Imannya Zaini Abu Bakrini Siddiq Dengan imannya Penduduk Bumi Selain Nabi dan Rasul Tentunya Lebih Unggul Iman Zaini Abu Bakrini Siddiq Karena Hatinya Yang sudah Kenal Kepada Allah Dan Nabi Muhammad Sampai Dikatakan Sedekahnya Satu Genggem Satu Genggem Bur Gandum Yang keluar Dari tangannya Zaini Abu Bakr Siddiq Dibandingkan Seluruh Dunia Dan Sedekahnya Satu Gunung Uhud Gunung Uhud Ini 7 Kilo Gedenya Dibandingkan Yang satu Genggem Zaini Abu Bakr Siddiq Lebih Berat Timbangannya Zaini Abu Bakr Siddiq Kenapa Ma'rifahnya Kuat Kepada Allah Kenalnya Hebat Kepada Allah Akhirnya Sedekah Bukan Berharap Ingin Membantu Orang Tapi Bersedekah Karena Kita Butuh Untuk Bersedekah Kan Kadang-kadang Umumnya Apa Saya Bantu Kenapa Kasian Dia Yang Kasian Itu Dia Apa Kita Ya Kita Harusnya Kita Punya Harta Harta Ini Kalau Tidak Dikeluarkan Dihisab Halalnya Hisab Haram Adab Kita Tidak Diwalik Kita Sedekah Kasian Dia Kalau Kamu Tidak Sedekah Kamu Kasian Kan Itu Dihisab Semuanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salallahu Muhammad Nah Kemudian Dikatakan Hati Itu Hati Itu Bagaikan Seperti Lemari Seperti Lemari Gudang Yang Besar Hati Itu Bagaikan Gudang Niat Disitu Akan Tempat Daripada Amal Amal Yang Baik Pondasi Pondasi Yang Baik Berasal Daripada Niat Berapa Banyak Orang Tidak Pernah Haji Tapi Ditulis Oleh Allah Pernah Melakukan Haji Karena Punya Niat Kepingin Haji Dan Memang Karena Tidak Punya Biaya Tapi Kalau Antum Punya Biaya Niat Punya Haji Berangkat Niat Niat Tidak Berangkat Tidak Ditulis Bukan Seperti Itu Niat Bukan Seperti Itu Dan Walahu Sama Wal Basar Hati Itu Punya Pendengaran Dan Punya Penglihatan Yufarriku Bihima Bainal Hak Wal Batil Hati Itu Dengan Sebab Punya Pendengaran Dan Penglihatan Bisa Membedakan Mana Yang Hak Dan Mana Yang Batil Sebenarnya Hati Itu Bisa Ini Mana Ulama Yang Soleh Mana Ulama Ulamaan Tahu Itu Sebenarnya Hati Mana Ini Orang Yang Ikhlas Atau Tidak Sebenarnya Hati Itu Mengetahui Akan Tapi Tidak Semua Hati Seperti Itu Ada Hati Itu Yang Pekah Bisa Merasakan Ada Hati Itu Yang Sama Sekali Tidak Bisa Merasakan Sama Sekali Mana Yang Hak Mana Yang Batil Diteronjol Semuanya Faham Diteronjol Semuanya Bagaimana Bagaimana Kapan hati itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil Kamu jadikan hati itu yang bersih Baik Terhindar daripada kotoran-kotoran Iktigadat akidah-akidah yang batil Hindarkan daripada akidah-akidah Yang batil Ikuti akidah Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Dan sahabat Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad S.A.W Wala Alih S.A.W Yang sudah kita kenal Akidah Ahlus Nawal Jemaah Setelah akidah yang bagus Dilanjutkan dengan Akhlak Menghindar daripada akhlak yang safilah Jangan ikuti akhlak yang rendah Jangan Akidahnya bagus Tapi sama tetangga tidak bagus Tidak tahu Tidak boleh Akidahnya bagus Sosialitas juga Bagus Kemudian Muzayyanan bil-i'tigadatil mustaqimah Ayo Ikuti akidah-akidah yang lurus Dan akhlak yang garimah Akhlak yang baik Mahfudan minal wasawisi syaitaniyah Yang akidah tersebut Terhindar daripada Was-wasnya Say Syaitan Was-wasnya Syaitan Dan perlu kita jaga Antum perlu tahu Hati itu Wahwa syari'u tagallub Wat-tagayur Kenapa sih Kita selalu untuk menjaga hati Karena hati itu sering berbolak-balik Dan sering berubah-ubah Berapa kali kita melihat orang Sekarang Huznuddon Besok Suuddon Sekarang Kita ini cinta sama dia Besok benci Kadang-kadang Besoknya lagi Cinta lagi Hati itu seperti itu Wat-tahawul Min halin ila hal Hati itu Bisa berubah Dari keadaan yang satu Menuju keadaan yang lain Itu namanya hati Kadang kita asyik Di satu majlis ini Kadang-kadang Di waktu yang lain Bosan Besok kepingin lagi Besok pindah lagi Itu namanya hati Berubah-ubah Falidalik Maka dari itu Wajabat Mura'atuh Wamura'gabatuh Fikulihal Makanya setiap saat Kita harus jaga Kita harus perhatikan Kita harus Ngawasi Setiap saat Setiap keadaan Hatinya Agar sebuah tidak berubah Ketika berubah Cepat balikkan Ketika mulai Condong ke yang lain Cepat kembalikan Karena hati itu Seperti itu Akan selalu berubah-ubah Wali'annal insan Makmurun Bikafil jawarih Anil mukhalafat Kenapa sih manusia itu Diperintahkan Untuk mencegah Anggota tubuhnya Untuk melanggar Kepada Allah Karena sebab ini Kita bisa berubah hatinya Hati ini berubah Karena sebab maksiat Kita ini keluar Ngeliat orang Tidak pakai kerudung Perempuan Aurat di mana-mana Ya disitu Sebab berubahnya hati Kadang-kadang Mengatakan itu Kurangi keluar Kurangi Memandang sesuatu Yang maksiat Kurangi pelanggaran-pelanggaran Agar supaya hati Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Wa irsalihah Fil muwafaqat Tujukan Keluarkan Langkahkan Tubuh-tubuh kita Yang disitu Persis dengan Syariat Nabi Muhammad Dan tidak Gampang untuk Menjaga hati Itu yang baik Kecuali harus Dijaga total Dan harus Dikawal terus Itu hati Agar supaya nanti Beselamat Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hati Yang selamat Di hadapan Allah Nanti Yang dipandang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hati-hati Ketika benci Sama orang Astaghfirullah Umat Nabi Muhammad Kenapa benci Jangan kan Benci sama Umat Nabi Benci sama Makhluk Allah Saya tidak boleh Husnuddan Lebih ketika Kedepankan Nabi Musa Alayhi salatu wassalam Pernah jalan Sama Kaumnya Disitu ada Bangkai Kambing Atau bangkai apa Bangkai kambing Insya Allah Kaumnya ngomong Bau Bangkai kambing Memandang Baunya Tapi Nabi Musa Mengatakan Alangkah putihnya Giginya Kambing Maksudnya Orang itu Tergantung Pandangan Ketika melihat Kambing yang bau Ada gigi yang putih Kalau kamu cari Kesalahannya Pasti ada Tapi kalau cari Kebaikannya Juga ada Setiap manusia ada Teman-teman kamu ini Konjok-konjok Di dewa ini Elek e api Elek e ono Ape Ya ono Bagusnya ada Jeleknya juga Ada Cuman kadang kita ini Nutupi jeleknya Karena kita cinta sama dia Coba kita sama anak Anak itu dikira Nabi Anak kamu itu kita Rasul Tidak punya kesalahan Masum Tidak Punya salah Tapi kenapa kita cinta Kita tutup Kejelekannya anak Yang kita lihat Cuman baik Coba kamu rasakan Kesemua umat Nabi Muhammad S.A.W Baik Terus Kenapa Kita suudan Belum kenal Saja suudan Waduh Ini Penyusup ini Manu ini Belum kenal Belum kenal Ketemu belum Kadang kita sudah benci Sama orangnya Waduh Billah 6 Al-Israru Al-Tarki Yaitu ketika dia Terus Menerus Meninggalkan Kewajiban Yang datangnya Dari Allah S.W Tidak Solat Tidak Puasa Yang diwajibkan oleh Allah Ini Paling bahayanya Untuk merusak hati Tidak Solat Ustaz Tapi orangnya Baik Tidak Ada Tidak Orang Tidak Solat Hatinya Dibuat rusak Oleh Allah Orang Tidak Ibadah Itu Dibuat rusak Oleh Allah S.W Tidak Ada Atau Dia melakukan Yang haram Sudah Meninggalkan Yang wajib Dia melakukan Yang Haram Hati rusak Hati itu Rusak Maka Untuk Memperbagus Hati Ibadah Lakukan Yang wajib Tinggalkan Yang haram Allah Akan Jadikan Hati kita Yang lurus Di hadapan Allah S.W Wata'ala S.W Terakhir Beliau Memberikan Kepada kita Agar Supaya Hati itu Bercahaya Hati itu Bercahaya Kata beliau Ada tiga hal Sebabnya Yang pertama Khasyatullah Bilgaib Takut Kepada Allah Dengan Sesuatu Yang gaib Takut Kepada Allah Dengan Sebab Yang gaib Allah Gaib Tak Kelihatan Kuburan Gaib Suratul Mustaqim Gaib Pertanyaan Mungkar Nakir Gaib Mahsyar Gaib Takut Kepada Allah Dengan Yang gaib Dan semuanya Bukan takut Sama Allah Hanya takut Sama Allah Tapi takut Bagaimana Keadaan Di kuburan Di barzah Di suratul Mustaqim Di mahsyar Dan sebagainya Wahiya Antah 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 Jizahu An Mahar Milla Hayth La Yara Kail Allah Ma'al Amni Min Al Iftidah Indan Nas Yaitu Dengan Cara Bagaimana Kamu Menyekat Kamu Menghindar Daripada Hal-hal Yang diharamkan Oleh Allah Otomatis Akan takut Kepada Allah Sekiranya Yang Allah Tidak Yang Allah Tidak Melihat Kepada Kamu Kecuali Allah Ini Ma'al Aman Merasa Aman Minal Iftidah Indan Nas Ketika Disebar Manusia Tahu Gini Kita Ini Beribadah Harus Nyaman Ketika Allah Itu Baik Berarti Ketika Seseorang Mengetahui Semuanya Kita Tidak Merasa Keberatan Itu Baik Kadang Kadang Ibadah Atau Berbuat Sesuatu Tapi Kalau Diketahui Sama Manusia Malu Tidak Bagus Merasa Aman Ketika Seseorang Banyak Yang Tahu Kadang Kadang Tidak Dosa Kita Tidak Pakai Baju Tidak Dosa Tidak Pakai Baju Tapi Kalau Orang Lain Tahu Kita Ini Malu Kadang Kadang Ini Hal Tidak Bagus Jaga Sikap Kita Sekiranya Jangan Sampai Ketika Dilihat Sama Orang Orang Itu Kita Bisa Malu Kita Akan Merasa Aman Ketika Dipandang Oleh Allah Di Mana Mana Ada Yang Kedua Agar Supaya Hati Ini Baik Kamu Jangan Hiraukan Bagaimana Keadaan Kamu Di Hadapan Makhluk Yang Penting Kamu Di Hadapan Allah Menjadi Hamba Yang Diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tujuan Kamu Ridhanya Allah Jangan Ridhanya Makhluk Ridhanya Manusia Ini Satu Puncak Yang Tidak Bakal Kamu Capai Tidak Iso Yang Kanan Ngomong Kuning Yang Kiri Ngomong Ijo Terus Tidak Selesai Sementing Allah Ridha Peres Yang Terakhir Kata Beliau Kamu Jangan Kepikiran Jangan Menghiraukan Dari Apa-apa Yang Hilang Daripada Bagian Dunia Sekecil Dunia Bagian Dari Kamu Semenjak Agama Kamu Selamat Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Duit Yang Hilang Sementing Iman Tidak Ilang Alhamdulillah Cukup Sudah Kita Ilang 20.000 Adan Sako Mati Wengong Lapor Sana Lapor Sini Iman Kita Ilang Subhanallah Tidak Pernah Masuk Masjid Tidak Baca Al-Quran Tidak Pernah Ketemu Orang Sholeh Tidak Pernah Solat Tidak Tidak Pernah Cari Orang Orang Yang Bisa Nyelamatkan Iman Kita Kenapa Kita Bahaya Jangan Hiraukan Ketika Sedikit Dunia Kita Mungkin Hilang Atau Pergi Atau Diambil Oleh Allah Semenjak Agama Kita Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Yang sedikit Menjadi Ilmu Manfaat Menjadi Ilmu Yang Barakah Insya Allah Amin Allah Amin La ilaha Ilallah Al-Majud Fikul Zaman La ilaha Ilallah Al-Majud Fikul Makan La ilaha Al-Majud 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 Bikul Lisan La ilaha Ilallah Al-Majud La ilaha Al-Majud Al-Majud La ilaha Ilallah Kula Yawmin Hua Fikul 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 La ilaha selamat menikmati selamat menikmati